Suami mendiang Lina Jubaidah, Teddy Pardiana, melaporkan Rizky Febian ke polisi. Alasannya karena putra Lina dan Sule tersebut telah menguasai aset berupa indekos yang bukan miliknya. Teddy mengaku membeli kos-kosan 32 pintu tersebut pada 2018 sebelum menikah dengan Lina Jubaidah. Teddy Pardiana baru menikah dengan Ammar Homa, ibunda Rizky Febian pada 2019. Dalam kesempatan tersebut, Teddy Pardiana memperlihatkan bukti kepemilikan indekos yang kini dikuasai Rizky Febian. Dia menunjukkan dokumen berupa sertifikat, bukti transaksi pembayaran, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!